Nah ini seperti ini teman-teman, coba lihat Ada yang busuk ya seperti ini Sob busuk Nah inilah penyebab dari terlalu banyak curah hujan ya Halo teman-teman, selamat datang di vlog saya Sekarang saya ada di kebun anggur jenis rali Atau parietes rali Nah ini teman-teman coba lihat Bagi kalian yang belum tahu anggur jenis rali seperti ini Buahnya merah ya, dia bulat-bulat seperti ini Nah hari ini lagi mendung Sudah dua hari di guyur hujan Jadi saya ingin melihat kondisi anggurnya seperti apa Setelah dua hari di guyur hujan Nah ini seperti ini teman-teman, coba lihat Ada yang busuk ya seperti ini Sob busuk Nah inilah penyebab dari terlalu banyak curah hujan ya Jadi anggur ini Kondisinya seperti ini sekarang Tadinya sebelum hujan ini anggurnya Bagus-bagus ya, semuanya seperti ini ya Bersih semuanya, tidak ada busuk Tapi setelah dua hari di guyur hujan jadi anggurnya menjadi busuk seperti ini Padahal ini sudah dikasih ya pelindung seperti ini Ya pelindung plastik cover seperti ini Tapi masih tetap juga anggurnya ada yang busuk Nah padahal ini saat video ini dibuat di bulan Januari Sebenarnya sudah saatnya panen Tapi karena curah hujannya tinggi Apa namanya, kadar gula menjadi turun Dan belum bisa dipanen Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya Kalau hujan Terlalu banyak hujan Jadi kadar gula dari buah ini ya Dia akan berkurang begitu Jadi manisnya berkurang Jadi tidak bisa dipanen Jenis rali seperti ini ya Sama seperti main indi Cuma artinya Beringnya Bulat seperti ini Sama seperti main indi Cuma warnanya yang berbeda Kalau main indi kan warna hijau Ini rali warna merah ya Padahal dari segi warna ini Sudah semua bisa dipetik ini Walaupun ada beberapa yang masih Apa namanya Hijau-hijau begini Jadi bisa ditrim-trim Bisa diselek seperti itu Nah ini lihat teman-teman Ini lihat teman-teman Buahnya Cukup besar-besar ya Hari ini mendung Dan gerimis Satu hari ini Jadi Panen pun ditunda Kalau terus-terusan hujan ya Tiga atau empat hari Hujan terus Nah ini pun yang Yang anggur yang bagus Seperti ini Seperti ini pun akan menjadi busuk Nah seperti ini Seperti yang saya Katakan tadi ya Ini Busuk Padahal Angurnya Bagus sekali seperti ini Coba lihat teman-teman Ini ya Ini belum ada busuk ini Nah ini Tapi kalau nanti hujan lagi Nah ini akan menjadi busuk juga Busuknya terutama Yang mulai busuk maksudnya Terutama dari ekornya disini Biasanya Nah ini lihat lagi Ini yang busuk seperti ini Nah ini belum ada colornya ya Ini belum bisa dipanen Nah ini lihat nih Nah ini sudah setengah Hampir setengahnya busuk ini Nah ini Nah ini bagian ekor Dia akan Terus Merambat di bagian Tengah-tengah ini juga Akan busuk Nah ini lah teman-teman Nah ini bagian ekornya Nah dia mulai busuk Nah nanti lama-lama Kalau hujannya Enggak berhenti Belum berhenti Maka akan datang Apa Jenis kutu putih ya Atau milibag Kalau sudah ada milibag Maka buahnya ini semuanya Akan di Apa namanya Akan dipenuhi dengan Kutu putih tadi itu Nah ini masih ada yang hijau ya Belum Belum Berubah warna Tapi kadang-kadang Yang warna seperti ini Yang lainnya sudah merah-merah Tapi ini masih hijau Seperti ini Kadang ini gak bisa berubah Jadi warnanya akan tetap Seperti ini Jadi ini dibuang Begitu Nah ini Lihat teman-teman Kalau yang ini Dimakan burung Ya bisa juga dimakan kangguru Atau burung Biasanya si burung ini Nah ini lihat nih Yang makan ini Biasanya burung gagak Atau burung kakak tua Nah ini ekornya Sudah hilang Penyakit anggur ini ya Pada saat menjelang panen Selalunya Busuk Biasanya itu karena hujan Ya seperti hari ini Satu hari hujan Kemarin juga hujan Jadi sudah dua hari ya Berturut-turut di guyur hujan Jadi Dia akan mengalami busuk Seperti ini Nah ini lihat juga Ini Di lengan-lengan ini Ada busuk juga Dalam kondisi seperti ini Ya masih ada yang Warna-warna hijau Seperti ini Kalau bahan seanggur Seperti ini Kemungkinan Dua tiga hari Atau empat hari Baru bisa dipanen Begitu Makanya Di saat Panen anggur Jenis Anggur merah Seperti ini Seperti Sweet sapphire Seperti anggur ini juga Anggur rali ini Dan Anggur Crimson Pokoknya yang berwarna merah Itu biasanya select color Teman-teman Jadi dipilih warna-warna Yang sempurna saja Yang boleh dipetik Ini pun akan nanti Diselect juga Dipilih-pilih ya Mana-mana warna yang Pull color Itu yang akan Bisa dipanen Yang lainnya Didiamkan Nanti akan ada Second pick Petik kedua Biasanya sih Petik yang kedua itu Tidak seberapa banyak Karena disini Saya lihat ini Sudah mulai Pull color semua Seperti ini Anggur ini juga Diekspor ya teman-teman Diekspor Biasanya ke Negara Indonesia Salah satunya Jepang Cina Begitu Sesuai dengan Bayarnya Ada dimana Dan banyak juga Dijual Di Sualaian-sualaian Terdekat Di daerah sini Nah ini Sudah mulai Sampai ke dalam-dalamnya Coba lihat teman-teman Ini ya Sampai ke dalam-dalamnya Busuk seperti ini Nanti saat panen Kita Trim-trim lagi Kita select Sampai ke dalam-dalamnya Sampai ke dalam-dalamnya Terima kasih Kadang-kadang Kadang-kadang di Dalamnya ini ya Di dalam Bans anggur ini Di tengah-tengahnya ini Ada kadang-kadang Sarang laba-laba Seperti itu Nah itu juga Harus dibersihkan Atau terlalu parah Banyak sarang laba-labanya Itu dibuang Biasanya Nah ini Lihat teman-teman Ini sudah habis Dimakan ini Sama burung Mungkin burung Mungkin kangguru Gitu Jadi berinya Gak ada lagi Nah ini Ini Bukannya Tidak ada warna ya Anggur ini Mungkin Pada saat Tanam Pada saat Pada saat Tanam Dia itu Apa namanya Salah ya Dalam menanam itu Jadi Sebenarnya Yang blok sini Khusus untuk Anggur merah Anggur rali Tapi ini ada Nyelip satu Ya Disini anggur hijau Ini namanya Menindi Teman-teman Menindi Seperti yang sudah Saya Review di Video-video sebelumnya Saya sudah Sudah pernah Bahas tentang Anggur menindi Ini ya Nah dia Pada saat Nanam Dia nyelip Satu Disini Atau mungkin Dia punya Tujuan lain ya Kadang-kadang Anggur itu Apa ya Tumbuhan itu Ada Ada Jenis Klamin Bertina Ada jantan Begitu Jadi untuk Merangsang Pertumbuhan Buah gitu ya Supaya Buahnya Lebih banyak Contohnya ya Seperti Pohon Nektarin Atau pohon Apa nanya Peach Itu biasanya Ada jenis Jantan Dan betinanya Begitu Jadi Satu dikasih jenis Betina gitu Atau jantan gitu Supaya Buahnya itu Yang lainnya Buahnya menjadi Lebih lebat Begitu Ya salah satunya Seperti itu Mungkin ini tujuannya Seperti itu juga Saya kurang tahu Kenapa ini ada Ada nyelip satu Apakah ini Sebagai Pejantannya Mungkin Nanti akan saya Tanyakan Ke pemiliknya Apa ini Nyelip Satu saja Nyelip Saya kurang pasti Itu Yang saya tahu Itu dari pohon Nektarin Atau pohon Peach Seperti itu Dia sengaja Tanam Satu pohon Peach Kalau gak salah Jantan Gitu ya Yang namanya Pohon Peach Jantan Jadi tanam satu Jadi satu yang berbeda Gitu Itu gak ada buahnya Ada buahnya Tapi kecil-kecil sekali Gitu Sedikit buahnya Itu untuk merangsang Pertumbuhan bunga Kalau gak salah Itu Tujuannya Salah satu itu Tapi saya kurang pasti itu Apakah Tujuannya seperti itu Saya kurang pasti juga Kalau kalian tahu Apa tujuannya Silahkan tulis Di kolom komentar Memang sih Di sini Di saat berbunga Itu penyerbukannya Pakai Lebah Kalau anggur ini Tidak Tidak pakai Lebah Kalau jenis-jenis lain Seperti plam Peach Terus Cherry Nektarin Itu Dia penyerbukannya Pakai bantuan Lebah Kalau anggur tidak Nah ini Lihat teman-teman Satu pohon Ini banyak sekali Buahnya Saya membuat Video ini Hari ini Hanya untuk memastikan Bagaimana Kondisi buah Pada saat Dua hari Diguyur Hujan Seperti itu Tapi saya rasa Ini Buahnya sedikit Yang busuk Karena di tahun-tahun lalu Kalau curah hujannya tinggi Buahnya banyak sekali Yang busuk Tapi tahun ini Agak kurang lah Busuk Jadi panennya Lebih banyak Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atap a cover ini ya. Makanya udaranya, temperaturnya jadi lempah begitu. Coba kalau tidak dikasih cover seperti ini, ini akan busuk semua teman-teman. Nah inilah gunanya salah satu kegunaan dari plastik yang di atas ini, di atas pohon nanggur ini. Gunanya untuk melindungi buahnya ini dari air hujan ya, dari guyuran air hujan. Oke teman-teman, sampai disini video untuk kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan di like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar saya bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Salam sehat dan salam sejahtera.